Oke, jumpa lagi di Total Politik dan kali ini agak beda karena kita berada dalam situasi dan suasana Piala Dunia di Timur Tengah Tidak mau bilang banget Qatar lu, kenapa lu pro Arab Saudi ya? Karena Qatar ini ada kritiknya, negaranya terlalu kecil Ada kritik itu Jadi kayak misalnya Piala Dunia di Singapura gitu You welcome to World Cup in Southeast Asia gitu kali ya Mungkin gitu, karena kelasnya World Cup itu kan harus ada gitu Jadi negara yang terlalu kecil ada baiknya berkoalisi gitu Kayak dulu masih kan kalau Euro 2000 Iya, Jepang-Jepang, Korea Oh ya Jepang-Korea masih betul juga ya Jadi ada baiknya berkoalisi Seperti partai-partai sekarang Makasih lu jangan ketawa-tawa aja, ngomong lu disini untuk bicara Kalau gua kan udah di Reels Ya, lu mesti Reels lu sekarang masuk ke fantasi Dan kita sekarang sudah bersama jurnalis senior, komentator sepak bola Buat anda, pasti anak-anak Genset ini gak kenal Bapak-ibu anda pasti kenal, eh bapak-bapak anda pasti kenal ya kan Ibu pun mungkin, ibu-ibu Ibu jaman itu kan Yang senang bola Iya, pasti dulu gak ada pilihan lain om Kalau gak senang bola dianggap pro komunis Iya kan? Om sambas kan? Buka, udah gak ada Kita berikan, perkenalkan Yesayas Oktavianu Tepuk tangan Bung Yes Manggilnya Bung Yes aja om ya Iya, Bung Yes aja Nanti di luar Oh iya Oh ini karena bapaknya kawan gue Ditempel aja om Di agak tempel nih Mati-matiin lah Oke, oke Nah, iya Bung Yesayas Oktavianu sini jurnalis senior Coba cerita ininya om Portofolio Profile, profile bang Oke, oke Saya di Harian Kompas 33 tahun Berarti sekarang saya usia 65 Dan saya pensiundi ini 2016 Berarti Oh bareng Mas Bas tuh ya pensiundi ya Mas Bas sama saya Hampir setengah perjalanan hidup saya Ada di olahraga Khusus sepak bola Dan menulis sepak bola Meliput sepak bola Juga menyelenggerakan pertandingan sepak bola Dan pemain sepak bola Berarti saya ini Multitalenta khusus untuk sepak bola Saya ini Live and breathe football Mantap juga ya kan Udah berapa piala dunia om? Ini kita lagi ngomongin piala dunia nih Tiga kali Tiga kali meliput piala dunia Piala dunia pertama Tapi saya bawa bendera Harian Surya hari itu Karena Harian Surya itu punya kompas juga Di Surabaya Saya liput piala dunia Italia Pertama 1990 Kemudian Di piala dunia empat tahun kemudian Amerika Serikat 1994 Kemudian di Jerman 2006 Nah mungkin saya ini salah satu dari sedikit wartawan Indonesia Yang pernah meliput piala dunia sampai tiga kali Atau mungkin saya satu-satunya Kalau ada dua-tiga ya mungkin dua-tiga Tidak empat Kalau empat orang Wartawan Indonesia pernah liput piala dunia tiga kali atau lebih Tidak Paling banyak dua kali Kalaupun tiga mungkin saya salah satunya Mantap Panjang ya Apa bedanya yang pernah dua kali sama yang tiga kali meliput Dua kali dan tiga kali piala dunia Kayaknya sama semua Hanya menariknya itu Di tiga piala dunia itu ada kejadian-kejadian yang berbeda Kalau di Italia Pembukaannya itu Argentina kalah dari Camerun Maradona bang Ya Maradona Italia 90 ya itu zamannya siapa tuh Roger Mila ya om ya Iya itu timnya Roger Mila Mabuang Kesak yang juga pernah bergiat dan bergeluh di sepak bola nasional Nah kemudian di final Maradona kalah lagi 1-0 Dari Jerman lewat titik penalti Andreas Bremer Itu yang menariknya ya dari segi bolanya ya Nah kemudian di Italia Eh di Amerika 1994 Ya Italia yang diunggulkan kalah dari Brazil diadu penalti Salah satunya penalti Bajo Bajo Iconic Roberto Bajo Bajo Mungkin teman-teman favoritnya Roberto Bajo kali ya Iya Kalau saya belum lahir bang Roberto Bajo main Kalau saya favoritnya Peter Smichel Oh iya salah satu keeper terbaik di dunia Betul Itu membuat saya suka dan akhirnya memilih jadi keeper dalam Oh jadi kalau main bola keeper Keeper gara-gara Smichel Meskipun Kalau saya penyerang Sangat berbeda Meskipun bentuk badan Grandfranco Zola Tapi Naluri pengennya jadi Smichel Kemudian di Jerman 2006 Nah kejadian yang unik itu ketika Italia lawan Perancis Hari itu Perancis dominasi pertandingan Tetapi Italia memang bermain Tidak saja lewat otot tapi pakai otak juga Akhirnya materasnya bikin ulah Ditanduk dadanya oleh Zidane Zidane yang kena kartu merah Ketika Zidane keluar itulah Berubah permainannya Drama ya Italia itu drama Padahal di semifinal Zidane Perancis-Brazil Zidane Wah One man show Dan memang katanya itu ada nuansa rasial ya Memang om katanya Provokasi yang bernuansa rasial Iya kita sendiri sampai sekarang memang Tidak tahu persis Apa ucapan materasi ke Zidane saat itu Sehingga Zidane bisa bereaksi over Ada tuduhan ini bang Kalau gak salah Tuduhan materasi Ngatain ibu atau Pelicaan terhadap Ketika perempuannya Zidane Setelah itu lagi di rumah sakit atau lagi sakit katanya Iya Sepertinya begitu Hanya pastinya tidak pernah secara resmi diumumkan Ya tapi sepertinya ada Lecihan seperti itu Sehingga Zidane emosi Menanduk dadanya kartu merah Dan memang wajar kartu merah Nah Itu kira-kira tiga piala dunia yang ada Nah di piala dunia itu kan Ini pertemuan antarbangsa ya Betul Jadi sport ini Dan khususnya piala dunia itu Semua bangsa itu bisa berkumpul Selain di PBB gitu Iya Iya kan Nah jadi Dan Olimpiks Dan Olimpiks Dan Olimpia deh Iya Nah Gimana Om melihat Kalau Bung-bung aja Bung-bung-bung Iya 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 benar Agak-agak liter ini Ar Perlawanan terhadap rasialisme gitu Misalnya kan sekarang juga Kayak kemarin tuh ada Pemain bola yang dilemparin pisang Satu 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 Tim keluar lapangan ninggalin Apa Wall out gitu Iya betul Nah kalau Perkembangannya ya Terhadap apa Sensitivitas terhadap Terhadap Rasasi Iya Kesetaraan dan penghormatan terhadap Rasasi Betul Kalau di tingkat piala dunia itu Belum pernah terjadi ya Atau belum pernah Dari tiga itu saya lihat Belum pernah terjadi Kecuali di liga-liga Liga-liga Eropa itu Paling sering terjadi itu Nah namun di piala dunia tidak Tidak ada Tidak ada kejadian-kejadian Seperti itu di stadion khususnya ya Ya paling kayak huligan gitu kan Huligan ada Dan itu biasanya di luar stadion Ada kesekan Kesekan kecil antar supporter Itu bisa Tapi kalau Di stadion langsung mereka bereaksi Terhadap warna kulit Nah itu belum ada Nah Buat anak muda kayak lu tuh Event piala dunia tuh Sama seperti event-event Olahraga lainnya Atau lu lihat Ini kayaknya ada sesuatu roh Apa spirit yang beda gitu Menurut lu gimana Kalau buat Gue sebagai Anak muda pecinta bola Pasti World Cup ini kan udah Ini ya Bang ya udah Udah tertinggi Dari Untuk seorang Pemain bola Jadi Ya ini Kompetisi tertinggi lah Tapi kalau tadi bahas Bicara kesetaraan Yang menarik dari Piala dunia tahun ini Ada sebetulnya Dimana Tentang ini bang Kapten Bang kapten LGBT Oh Rainbow ya Rainbow Jadi disebutnya One Love Tahun ini Nah Kejadiannya unik sebetulnya Bang juga Dimana Qatar Menentukan bahwa Karena mereka negara Muslim Tidak Mengizinkan adanya LGBT Ekspresi Homoseksualitas Di publik Dilarang Kalau ada pemain Yang menggunakan Bang kapten One Love ini Bang Akan di kartu kuning Jadi dia main Udah dapet kartu kuning Sebelum kick off Sudah kartu kuning Sebelum kick off Sudah kartu kuning Makanya kemarin Van Dyke Sebetulnya di awal Sebelum main Bilang Saya tetap akan Menggunakan Bang kaptennya Walaupun dengan resiko Kartu kuning Walaupun dengan resiko Kartu kuning Gak Pas itu belum ada Belum ada berita kartu kuning Bang Saya tetap akan Mendukung Ini prinsipnya Untuk kesetaraan Tapi pas Ada kartu kuning Copot semua bang Jadi gak Udah gak ada yang pake lagi Bang kapten Jadi tadinya Pak pake semua Sayang kan Masa cuman gara-gara Pake bang kapten Pelangi aja Di mobil Yang paling penting Menang kan Bukan ideologi Betul Play to win ya Play to win ya Dan resikonya Bisa semuanya Kartu merah Karena satu kartu kuning Main kartu kuning lagi Merah pake lagi Guning lagi Akhirnya gak ada yang Mau jadi kapten Pertandingan pertama pake Pertandingan kedua pake Berarti kartu merah Kan tiga negara Yang bang datangin ini kan Italia Amerika Amerika Dan Jerman Betul Ini kan tiga negara ini Karakteristiknya kan beda-beda nih Tapi semua G7 Iya maksudnya G7 semua Dalam arti Bukan negara Indi kan Bukan negara Indi Kan kalau negara Indi kan South Africa Gitu-gitu ya Peksiko Gitu ya Peksiko 86 ya Super power di masanya masing-masing lah Italia waktu perang dunia pertama dulu kan Super power kan Jerman Sampai hari ini Bahkan kan Amerika juga sampai hari ini Nah Gimana melihat Tiga negara ini dalam Perspektif Event Olahraga ini kan Kalau kita kan G20 itu Indonesia ribut kan Soal G20 ini kan Semua orang kerja PNS Di ujung pulau Jawa aja Bisa sampai ke Bali Kemarin gitu misalnya Nah kalau ini gimana Sepak bola itu universal Tetapi ketika ada event bola Apalagi tingkat dunia Semua hal-hal lain di luar bola itu Dikesampingkan Jadi yang diperagakan Dan dipamerkan Dan dilakukan Hanya sepak bola Dan dibicarakan Hanya sepak bola Baik di Italia Amerika maupun Jerman Ya Nah dari sisi Keramatamahannya Tentu semuanya sama Karena demi bola tadi Dan memang Servis pelayanan Baik di luar stadion Maupun dalam stadion Baik masyarakat yang terlibat Langsung atau tidak langsung Itu ramah Terutama bagi seluruh peserta Atau seluruh pendatang Dan juga media Apalagi media ya Mereka sangat menghargai Nah saya itu punya Beberapa pengalaman Misalnya di Italia Saya sempat nyasar Dua kali nyasar Pergi ke salah satu tempat Di Italia Selatan Dekat Napoli Itu Saya turun dari bus Itu kota sepi sekali Saya lihat Seratus meter Di kejauhan Ada anak kecil Mungkin SMP kali ya Saya tepuk tangan Panggil Dia datang Saya tanya Ini saya mau Ke terminal bus Yuk bisa arahkan Dengan senang hati Dia bawa saya Bahasa Inggrisnya belum bisa Tapi dia paksain untuk ngerti Sehingga saya bisa sampai ke terminal Dapat bus Juga di kota Roma Saya itu sempat ditemani polisi Untuk cari sebuah alamat Polisi yang hari itu Memang mereka Angkatan Laut Khususnya Angkatan Laut Bukan polisi Baru turun dari kapal Dia mau pulang Tapi saya bertanya alamat Udah kami berdua antar silahkan Setengah jam itu sampai alamat Nah itu jadi Kalau untuk Perbedaan-perbedaan Di luar bola Itu tidak ada Oh berarti Setuju gak Kalau mengatakan bahwa Event internasional Se-level World Cup Ini bukan Memang Ini sebuah Event yang sektoral Yaitu sepak bola Tapi bisa Meningkatkan Performa Pelayanan Suatu negara gitu Iya Semua merasa Tuhan rumah ya Iya Merasa host Semuanya merasa memiliki Jadi tidak ada lagi Perbedaan Walaupun di Italia Hari itu mungkin ada Gesekan antar partai Atau di Amerika juga Ada gesekan antar Cabur Atau cabur ya Mungkin sana itu Negara basket Basket Inju Kok masuk bola Tetapi hari itu Mereka semua menyatu Untuk dukung sepak bola Jadi di Italia Kurva Nord sama Kurva Sud Bergabung itu bang Pasti Interisti sama Milanisti Iya betul Itu gimana sih Mereka di Di dalam stadion gitu Untuk bisa Duduk bareng gitu Yang selama ini kan Tonjok-tonjokan nih Iya kan Tifosi-tifosi ini ya Termasuk juga Kalau ini Menyambung juga Ari Kan kalau kita kan Di Indonesia gitu misalnya Persija sama Persip ini Kan kita lihat punya Perseteruannya agak panjang Termasuk kalau di Eropa Apa ya Ari misalnya ya Inter sama Milan Inter sama Milan Real Madrid sama Barcelona Gitu-gitu ya Red Star Biograd Dan FC Zarajevo Beskitas dan Ini ya Venerbance ya Galatasarai Galatasarai Nah Om Apa namanya Di level Dunia tuh Ada gak sih Maksudnya gini Musuh bebuyutanku tuh Adalah Italia Dan Inggris tuh Musuhnya Italia Jadi Memang didesign Di Apa Di atur Sembilan rupa Supaya mereka gak bertemu Di satu grup Inggris Argentina Itu biasanya Nah itu Petanya ada gak om Kayak gitu om Nah di Sepak bola itu Apalagi Piala Dunia Itu kalau Untuk penyusunan jadwal Walaupun Secara politik Dua negara Yang terlibat di Piala Dunia Itu lagi perang Dan kebetulan Di undi satu grup Is oke Gak ada masalah Dan ketika tampil pun Di pertandingan Itu ada pembagian Blok supporter Ya Bisa supporter A ada di blok timur Atau selatan Atau barat Yang satu ada di utara Sehingga Memang Bersebelahan Satu timur Satu barat Satu utara Satu selatan Jadi tidak berdekatan Tetapi Kalaupun memang Terpaksa Harus berlampingan Di stadion It's okay Gak ada masalah Karena mereka semua Yang tadi saya bilang Ketika masuk Bicara bola Seluruh pakaian-pakaian Di luar bola itu Ditanggalkan Baik isu sara Ras Atau apa segala Perbedaan agama Perbedaan suku Perbedaan politik Idealisme Ditanggalkan semua itu Yang ada adalah Semua Bersenang-senang Dengan sepak bola sehari itu Bisa begitu ya om Kan kalau dulu perang digini kan Soviet blok timur Dengan blok barat Ya betul 2010 masih inget gak Ada Korea Utara bos Main bos Iya kan Ya Nah maka itu kita Kalau nonton bola Khusus Piala Dunia Itu pasti nyaman aja Ketika ada dalam lingkaran Stadion Ring 1 itu Beda dengan di kita Mungkin juga tingkat pendidikan Inteligensi dari Warga negara tersebut juga Bukan berarti kita rendah Tapi faktanya memang Kalau nonton bola Di Republik kita ini Yang tercinta ini Ya pasti ribut Walaupun Supporter Surabaya Ada di blok timur Supporter Malang Ada di blok barat Tapi pasti bisa Gesekannya terjadi Sebetulnya ribut juga Tetap ada Tapi mungkin ributnya Berkelas aja Yang di Italia Beda ribut 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 salah satu Supporter di Indonesia Sama ributnya Hooligansnya Oh beda Tingkat keributan Iya kayaknya Amers ya Iya beda kayaknya Tingkat ributnya Iya 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 Menarik menarik ya Nah satu lagi gini Yang juga problem gitu ya Bagaimana sih Di tiga negara ini Mereka Siap dengan kunjungannya Orang yang begitu Banyak itu Di momen Piala Dunia itu Misalnya kayak Itali Jerman Itu kan jadi Jadi hal yang Itu by proses Jadi Piala Dunia kan Biasanya untuk menjadi Rumah kan Kayak Qatar sekarang Itu dia udah bidding 12 tahun sebelumnya Nah untuk menuju 12 tahun ke depan Itu semuanya Dia persiapkan Tidak saja infrastruktur Stadion Atau lapangan Atau timnya Tetapi ekonomi Hukum politik Sekuriti Semua dipersiapkan itu Qatar bahkan Bangun 7 stadion Dari nol ya Ya betul Sehingga Ketika kita terlibat Di hari hanya Semua politik Hukum Ekonomi Kriminal Sekuriti itu Udah siap Diminimalisasi Sekali Tidak muncul Tidak muncul Kayak permukaan Nah itu Misalnya Misalnya Wartawan atau media Dari Indonesia Mau liput ke Italia Atau juga Komunitas bola yang fanatik Dari Indonesia Mau liput ke sana Mereka tuh by proses Udah lewat agen ya Kalau bukan wartawan Lihat agen Mendaftar Lalu nanti diarahkan Di Italia Yuk menonton Partai apa Partai Italia Lawan Argentina Itu ada di kota mana Napoli Itu tanggal berapa Tanggal sekian Tinggal di booking Dan ketika mereka Kesana itu Udah dituntun juga Oleh agen misalnya Kalau wartawan kan tidak Dapat akses langsung kan All akses ID card Bisa masuk kemana-mana Itu juga berproses Si wartawan Sebulan sebelum Piala Dunia Dia udah Bookin dulu hotel Sesuai dengan Jadwal pertandingan Yang akan dia tonton Nah Bung Yes Dulu gimana tuh Menghadapi tiga kali Piala Dunia itu Plannya Nginepnya Dan kejutan-kejutan Apa yang Dialami tuh Sisi wartawannya Sisi wartawannya itu Biasanya Untuk mendapat ID card Oleh akses Untuk meliput Piala Dunia Itu FIFA Menurunkan Atau mengirim Form Untuk Federasi masing-masing Tergantung tingkat Kepentingan Piala Dunia hari itu Indonesia karena Tidak terlibat Hanya dapat Jata misalnya 10 ID card Untuk media Itu media tulis Kalau media elektronik TV Kan ada krunya Jadi lebih banyak Nah kalau media cetak Biasa 10 Nanti oleh federasi Dibagi itu Dengan dasar Melihat Bobotnya media tersebut Nah kompas itu Biasa dapat minimal 2 Kalau enggak 3 Nah jawab pos Bisa 2 Bisa 1 Yang lain-lain juga Dapat 1-1 Nah setelah dapat itu Berarti itu Sudah 100% Dapat ID card Nah lalu kita daftar Daftar pun Menyebut nama Yang akan berangkat Kalau dari kantor Misalnya kompas itu Yang mendaftar saya Last minute saya Berhalangan Itu bisa juga Diganti Bisa juga diganti Tetap dengan bendera kompas Hanya oknomenya yang berubah Tapi itu Orangnya yang diganti Kemudian Kemudian didaftar Lalu Setelah daftar ke PSSI Nanti kirim ke media FIFA Nanti dia kasih kabar Kasih kabar Oke Status oke Lalu Saya lanjutkan Dengan membuking Hotel Di beberapa kota Sesuai dengan Jadwal pertandingan Yang saya inginkan Nanti saya tonton Atau saya liput Gak ada maksimalnya itu Bang Berapa pertandingan Yang boleh ditonton Kalau saya sanggup Seluruh pertandingan Dari pembukaan sampai final Ambil Gak ada masalah Karena olahnya Dan itu kota-kotanya Kan Gak cuma di satu tempat Ya Bung ya saya 8-10 kota Gila Nah tapi karena Satu hari itu kan Ada beberapa pertandingan Apalagi di babak penyisian Bisa dua Tiga Empat pertandingan Tidak mungkin lah Saya liput sekaligus Empat pertandingan Atau dua aja Tidak mungkin Apalagi empat Sehingga saya memilih aja Partai-partai yang seru Yang bisa Outputnya Terbit kompetisi ini Orang kejar Tidak mungkin Misalnya saya liput Mesir Lawan Lawan Costa Rica Tidak mungkin Membaca kompet Kecewa Para gue Al-Jah Zahir Ada Argentina Lawan Itali Misalnya Atau Lawan Jerman Atau Berhasil Lawan Jadi memang Ini ya Cherry picking Ya Betul Dan pertandingan Apa Cerita dengan pertandingan Bertandingan Bertemu dengan Pemain-pemain bola Nah itu side story-nya Di luar bola itu Ada lagi wartawan khusus Yang menulis itu Karena harus Konsentrasi full Di pertandingan Pertandingan Nanti Kompas itu biasa kirim Dua, tiga, atau empat Wartawan Dengan tugas masing-masing Ada yang di luar Stadion Ada Tidak masuk stadion Nah dia khusus Liput yang tadi Sidebar ya Feature Feature Jadi pemainnya Gitu banget Mercedise Ada Di luar apa-apalah Pokoknya kejadian Non-bola aja Non-tenisnya Kalau saya lebih khusus Pada pertandingan Dalam stadion Nah itu kira-kira Seperti itu Nah Sebagai seorang jurnalis Bang Yas Ngelian Tiga penyelenggaraan itu Apa Kira-kira Kurang lebihnya Di masing-masing negara Itu yang Perlu untuk jadi Pembelajaran kita Di Indonesia Kurang lebihnya Dan Qatar 2022 Kalau dibandingkan Di Indonesia Kayaknya terlalu jauh deh Ya Qatar 2022 Qatar 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 aja bang Kalau Qatar Dari infrastruktur Enggak kalah Ya Tetapi dalam Segi kemeriahannya Yang mungkin Di luar stadion Ya Kalau luar stadion Qatar jauh Dari dibandingkan Eropa atau Amerika Latin Atau Asia lain Misalnya Korea Jepang kemarin Karena di Qatar itu Mungkin keterbatasan Geografis juga ya Karena hanya di dua Atau tiga kota Dikelar Sementara Pilah dunia Biasa Menyimpan lapan kota Nah untuk Untuk turism Misatawan yang memang Datang khusus bola Tapi juga mau di luar bolanya Mereka gak dapat apa-apa Di Qatar udah pasti Kecuali hanya bola aja Banyak juga bang Proporsinya yang fans Datang ke sana Emang buat Di Qatar Gak di Pilah dunia sebelumnya bang Oh iya Pasti Ada kepentingan di luar bola juga Mereka perlu menikmati itu Dan kayak di Italia Amerika dan Jerman Ya pastilah Ada atau di negara lain Yang penyelenggara Pilah dunia Khususus di luar Qatar sekarang ya Menikmati itu Euphoria atau Panorama Atau apalah Ekonomi Mereka nikmati semua Termasuk saya Termasuk wartawan juga Menikmati Tapi kalau di Qatar Wartawan pun tidak akan Nikmati apa-apa Pasti Saya jamin pasti Karena wartawan itu kan Kerja itu Kalau satu hari 24 jam Dia bisa 30 jam Dan pada satu titik Dia akan capek Dan dia akan Butuh refreshing Ya paling tidak Jalan-jalan shopping Mau shopping Apa di Qatar Paling ke Umroh ke Saudi Rekan-rekan muslim Harus sekali Tapi kalau yang non-muslim Apa yang mau dicari Artinya Seberapa Setuju atau Udah mulai bagilmu Udah mulai akra Udah mulai akra Seberapa Gimana komentar Bung Gies Ini kan rame nih Kita kembali ke Qatar Misalnya ya Itu Dianggap ini Piala dunia Yang penentuan Dan penyelenggarannya Tingkat korupsinya Tinggi gitu Ada potensi Korupsi yang Menyelimuti Penentuan Qatar Menjadi Piala dunia Gimana Bung Gies Nah tadi saya udah bilang Untuk bidding Piala dunia Biasanya itu 12 tahun lebih awal Nah bidding untuk Qatar Ini kayaknya terjadi Di 2010 Di Piala dunia Amerika Afrika Afrika Selatan Indonesia Hari itu ikut Ikut bidding Ikut bidding PSEC Ketua umum Siapa ketua umum Nurdin Halid Dan hari itu Sepertinya Peluang Indonesia Untuk memenangi Tuan rumah 2022 Ini Sangat besar Sangat besar Karena simulasi itu Sudah dilakukan Indonesia itu Dapat 14 suara Sementara calon yang lain Australia Jepang Sama Ada lagi apa ya Arab Saudi apa Amerika ada bang Inggris juga Itu di bawah Indonesia Malah Qatar Nggak keluar ya Nggak ada Nggak ada Qatar Di bawah 10 angkanya Kita 14 Tetapi ketika Dibawa ke sini Untuk minta endorsement Dan Persetujuan dari pemerintah Pak Presiden SBY Hari itu Tidak mendukung Kenapa bang Mungkin Mungkin Tanya Pak SBY Karena tidak mendukung Itulah Kita mundur Nah ketika mundur Itulah untuk menjawab Tadi ada indikasi Korupsi Bisa Ini sama seperti Listrik aja Ada listrik Tapi kita nggak tahu Kenapa sih Nah ini juga ada korupsi Tapi yang mana sih Korupsinya Nah karena Hamam itu Hari itu kan Ketua Presiden AFC kan Dia lakukan lobby yang Kuat dengan bleter Dan ada indikasi Memang ada permainan Manipolitik disana Sehingga Qatar Menjadi tuan rumah Karena posisi Hamam hari itu juga Sangat strategi Dan Asia kan AFC Pada waktu itu Kalau nggak salah Ria Correct me if I'm wrong Itu kan lagi Jaman-jamannya Terungkap Kasiopoli Apa Dusta-dusta Dan skandal-skandal Sepak bola itu ya Di era-era itu kan Ria 2006 ke 2010 Karena secara ekonomi Piala Dunia Kalau dilakukan di Qatar Nggak ada untung apa-apa lah Infrastruktur juga belum ada Sama sekali ya bang Iya masih nol Itu yang saya bilang Karena 1989 kalau nggak salah Saya itu pernah di Doha Liput kejuaraan Asia Dan hari itu Arab Saudi juara Kalahkan Korea Selatan di final Itu Doha itu masih Sepi betul Sepi betul Berdoha aja disitu ya Banyaknya Betul Tidak bisa kemana-mana ya Hanya makan tidur di hotel Keluar hotel hanya untuk meliput Tapi ya sekarang udah Beda jauh lah 2000 persen berbeda pasti Ini masalahnya Indikasi korupsinya Seru juga nih bang Untuk kita ikuti nih bang Ya betul Jadi kalau aku boleh cerita sedikit Ada beberapa hal yang membuat Publik ini Atau media Olahraga Terutama berfokus kepada Kasus korupsinya Qatar ini bang Katanya Betul ya Allegedly Tuduhannya Jadi yang pertama bang Seth Blatter kan Kemarin baru disidang Atas korupsinya Ternyata Free from all charges Oke Tidak terbukti Besalah memberikan swap Kepada Michelle Platini Betul Tapi beliau Katanya sih juga cerita bang Jadi di tahun 2010 2009 Saya potong Tapi kayaknya Blatter juga menyesal Menjadikan Qatar Tuhan rumah sekarang Nah ini Aku Bantu luruskan bang Jadi Saya Blatter bang Ini pengetahuan ku baca artinya Walaupun dia yang menyenggolkan Tapi kemudian dia menyesal Betul Dia menyesal Karena ada kondisi Rusia-Ukraina yang Eh Rusia-Amerika yang tegang Tegang Jadi mungkin Dia bilang menyesal itu Bang dalam konteks Coba kalau misalkan Dia taruh Amerikanya Di tahun 2022 Sementara sebelumnya Rusia Di tahun 2018 Mau gak mau kan Mereka kan berdiplomasi nih bang Untuk menyelenggarakan Piala dunia Jadi dia bilang Ah harusnya Saya kasih aja nih ke Amerika Supaya Diplomasinya bisa 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 berjalan lah gitu Aduh makanya saya nyesal nih Kasihnya ke Qatar Oh jadi penyesalannya Dari jalur politiknya Dari jalur politiknya Bukan dari Bukan dari jalur memberikannya Suap Terhadap Bukan Mungkin karena itu juga kali ya brah Mungkin kalau Bung Yes gak mau menjawab Lu agak Berciko boleh gitu ya Dulu Pak SBY Mungkin di masanya Pak SBY Menolak karena ada indikasi Harus Nyawer-nyawer gini Mungkin gak Kira-kira kayak gitu Kata Pak SBY Mungkin Lebih baik Uang itu Kita bangun infrastruktur BLT Untuk rakyat Pansos Untuk masyarakat Saya kira mungkin ada Benar Karena itu ada Hitung-hitungan angkanya Nanti Betul Dan mungkin Bukan tidak mungkin PSSI hari itu sudah sodorkan Angka kepada pemerintah Bahwa kalau kami jadi Tuhan rumah Angkanya sekitar gini Kostnya Betul Proyeksinya akan segini Pasti Pak SBY sudah Beritung Ini angka terlalu banyak ini Betul Sehingga Ya udah Nolak aja lah Tapi Krisis 2008 juga kan Ya financial crisis ya Dan kalaupun untuk Biaya untuk melobby Pasti ada ya Bang ya Ada Untuk menyelenggarakan event terbesar Bahkan success fee pun ada Karena PSSI tidak berjalan sendiri Ada agen yang ikut membantu Siapa mitra-mitra PSSI Untuk melobby International lobbyersnya Ada tapi saya enggak tahu Nau sebenarnya Cuma enggak ngomong-ngomong aja bos Pasti ada itu agennya Nah Bang kan Ini kalau Balikatar nih Udah hampir jadi nih Indonesia Waktu itu berarti Agak canggih lobby-lobbynya nih ya Pasti Karena yang tadi dibilang itu Ada istilahnya Dalam tanda petik Pelikinnya itu Ada Dan agen yang dipakai Pasti qualified lah itu Karena dia kan dapat fee dari situ Lobby selalu Lobby ya Dan itu normal aja ya Di semua negara pakai itu ya Ya normal Bahkan Seluruh negara yang mencalonkan diri Pasti lakukan itu Iya Amerika kalau Tahu juga Waktu pengumuman Qatar 2022 ini kan Amerika ketua Special envoynya kan Presiden Clinton Yang mimpin Negosiasi ini Artinya Clinton aja Kalah sama Emir-Emir ini kan Di Qatar kan Iya Iya Nah artinya Pak Jokowi Kan kita selama era Kalau selama Pak Sb Kita kayaknya Pernah gak Bikin event internasional Lebih besar dari Sea Games Kalau untuk sport Itu ada Ada Piala Dunia Ada Olimpiade Asian Games Sea Games Selama PSB Yang ada ya Si game aja Tapi itu kan udah Giliran Rotasinya udah jelas Yang di luar itu kan ada Asian Games Olimpiade Piala Dunia Nah sementara Pak Jokowi Sementara Pak Jokowi kan 2018 Kita Tuan rumah Asian Games Itu kan biddingnya Pasti lebih sulit kan Sudah itu pelimpaan Dari Vietnam Vietnam yang sudah dijadwalkan Tua rumah Menarik diri Maka dioper ke Indonesia Akhirnya Asia Lemparkan Iya Asia ya Itu kan Asian Games Lemparkan ke Indonesia Menawarkan Kita ambil Tapi tahun depan Piala Dunia U20 Pak Ya Nah Betul Kita balik-balik ke Qatar lagi nih Ya Qatar dulu Nah Jerman Waktu itu Tidak ada isu Bahwa Jerman terlalu kecil Misalnya Jerman itu Gak Suportif gitu ya Terhadap penyelenggaran Piala Dunia Terus Amerika juga gak ada Terus Itali juga gak ada Itali punya liga yang bagus juga Jerman ya Dibawah Itali Sedikit Tapi liganya masih oke Amerika Liganya baru belakangan nih Naik Nah Pertanyaannya Kenapa negara-negara ini Dianggap Tidak terlalu kecil Dibandingkan Qatar gitu Yang negara kecil gitu Yang dianggap kecil gitu Apa ukuran Kecil dalam arti umum itu Ya Qatar negara kecil Pendulu mungkin sekitar 5 juta Tidak sampai 10 juta Kecil dulu secara umum ya Di marketnya Geografisnya juga Kecil Ketiga kota-kotanya kan terbatas Ya kan Keempat Infrastruktur sepak bolanya Minus Minus lah Kelima Tim sepak bolanya Tidak bergema Tidak bergaung Ya dong Sehingga itu dianggap ya Memang tidak layak Tidak layak Dibandingkan dengan yang tadi Jerman Amerika Oke Bahkan Indonesia Qatar Kalau di komparasi Indonesia masih lebih layak Infrastruktur udah ada Tinggal direnovasi Orang banyak Penonton banyak di Indonesia Apalagi itu Yang itu lupa Penonton tidak ada di Qatar Oh tapi kalau kita lihat Pas yang pertanyaan-pertanyaan awal ya Ini masuk ke pertanyaan-pertanyaan di match nih Itu kan banyak yang pakai putih-putih gitu Stadion tuh banyak putih gitu Ya Pakai ini kenapa Sorban-sorbannya Nah umumnya Qatar ini Di seluruh kegiatan Piala Dunia Di babak pengisian Hampir seluruh Stadion penuh Mengapa? Karena masih Dilibati atau dihadiri oleh supporter Tim masing-masing Seluruh tim kan lengkap itu Itu Ada supporternya yang mengisi Stadion Nanti dilihat di babak kedua Sampai Semifinal dan final Pasti kosong Nah kan ada rumor Apa benar atau tidak Bahwa pemerintah Qatar kan Menyewa atau Meminta supaya ada Sukarelawan penonton Seperti terbayaran ini Jangan menyiapkan semua Fasilitas bagi mereka Apa itu benar atau tidak Tapi ukurannya Nanti kita lihat Terutama di perempat Atau semifinal Atau final Apakah Stadion penuh? Kalau penuh Pasti dibayar Tapi kalau tidak Itu faktanya begitu Makanya yang tadi Dibilang kecil Ada unsur itu Ya Memang Qatar Sama sekali tidak layak Untuk Piala Dunia Wah Mantap juga Tapi kalau kaya Bisa beli semua kan Ya akhirnya mereka Mampu lakukan itu Tapi dalam segi aspek Penonton tadi kan Tidak Tidak Oke Soal bolanya gimana nih Bram Lu Masuk ke Qatar 2022 nih Bram Pertandingan Tim Pemain-pemain Apa yang Gue kan Gue udah gak terlalu Ngikutin bola nih Sejak era Alan Shearer Pensiun ini Gue udah pensiun juga Mengikuti bola nih Mengikuti lagu-lagu indie Agak kurang Gue sekarang Nah Cuma lu yang paling agak Bundit nih Bang Yes Bang Yes Pandangan menarik Terkait dengan Piala Dunia Qatar ini Bang Piala Dunia yang diselenggarakan Notabene di tengah musim Bang Yang biasanya kan Di akhir musim Ya betul Di bulan Juni Juli Ya 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 Piala Dunia yang diadakannya Di negara yang iklimnya Mungkin untuk beberapa Pemain bola Bang Ya Ekstrim juga Ya betul Bang Yes Nah Gimana Bang Yes melihat Piala Dunia kali ini Siapa jagoannya Bang Yes Di Piala Dunia ini Nah Tadi ada menyinggung soal iklim Saya ukurnya dari sana dulu Di Qatar kan suhunya Tidak seperti Eropa Atau Amerika Latin Sangat ekstrim kan Betul Karena saya pernah disana juga Jam 5 sore masih panas betul Kalau di luar Tapi kalau udah masuk Jam 6, jam 7 Dingin kan minta ampun Angin kencang Nah angin kencang Dingin itu karena angin Nah Hari kedua ini sudah mulai dengan 4 pertandingan Jam 5, jam 8, jam 11, jam 2 subuh Waktu Indonesia Barat Betul Yang paling berat nanti adalah tim yang bermain di sore hari Yang jam 5 itu Oke katakan stadion Ada AC berfungsi pendingin Pertanyaannya Tim-tim yang bermain jam 5 itu Mereka recovery nya cukup gak Ketika melakukan latihan Di Bukan main stadium Atau di training field nya Karena ketika di training field Cuaca kan terbuka itu Pasti mereka bisa dehidrasi Atau kecapean Nah itu untuk tim-tim Eropa Tidak cocok pasti Yang cocok dengan iklim Qatar Adalah tim Afrika Atau Amerika Latin Nah bukan tidak mungkin Akan ada kejutan-kejutan Tim Afrika yang akan berjaya Mungkin bisa sampai semifinal Bukan tidak mungkin Atau Amerika Latin Eropa mungkin di babak-babak awal Masih oke Tetapi kalau sudah makin Meningkat dengan performa Akumulasi performanya Makin banyak 2-3 kali 4 pertandingan Sudah mulai drop Menurut saya seperti itu Dari sisi iklimnya Tapi kemarin Senegal Lawan Belanda Belanda bisa cukup Menahan Senegal Nah Kebalik sebetulnya Ini kan baru pertandingan perdana Bagi Belanda Tapi coba lihat Daya tahan Belanda dengan Senegal Drop loh Belanda itu Drop Dia bikin goal itu Goal-goal beruntung itu Goal beruntung Iya kan Nah Sementara Senegal Kalau lihat fisiknya Endurance-nya Daya tahannya Konsisten Dari menit awal Sampai akhir konsisten Beda sama Belanda Belanda tidak seperti itu Kalau main di Eropa Pasti Belanda lebih unggul itu Dari segi speed Power Pasti unggul Kalau teknik Tidak usah dibilang lah Itu rajanya bola dia Iya kan Tetapi kemarin lihat itu Endurance Senegal bagus Prima betul Prima Nah bukan tidak Mungkin Tim-tim Afrika lain Akan seperti itu Kebetulan aja Senegal lawannya Belanda Kalau dia lawan Qatar Atau nanti Ecuador Ya pasti menang lah dia itu Itu tim bagus Senegal itu Tapi kan berdasarkan iklim ini Gimana Bung Yes Ngelihatnya Kemarin Tuan rumahnya Kalah Oh kantor kalah ya Gak mungkin mereka Gak terbiasa Dengan iklim itu Kan sudah aklimatisasi Aklimatisasi Berapa lama Asumur hidup Kalau untuk fanatisme Daerah ya Kita ikut sedih Karena dua wakil Asia Kalah Ya kan Qatar dan Iran Tetapi dari sisi bolanya Ya memang wajar lah Apalagi Qatar ya Kan tadi saya udah bilang Bolanya belum Sejajar Tumbuh ya Dunya lah Kalau Iran Sudah lima kali Ikut piala dunya Iran tuh siapa Main topnya dulu Mohamad Alidai Oh iya Alidai yang main dibayar muncet Ya Kalau pemain lama Kita tahu Itu cepat Mohamad Alidai Kalau pemain Iran Sekarang gak ada yang gue tahu Kalau pemain Arab Saudi Lu seringkiranya Sami aljabair Banyak-banyak pemain Iran Jago-jago Main di Eropa Dan di Asia Iran salah satu Dari empat tim Yang memang mapan Arab Saudi Iran Korea Selatan Jepang Komini Langganan Langganan Juara Asia Langganan Piala Dunia Nah berarti Rising of Asia Sekarang kita bicara Perkontinen nih ya Asia dulu nih Ini gimana Bung Gies melihat Ini apa Tim-tim Apakah Dulu kan Tiba-tiba ada Kim Jung An Siapa 2002 Apa Ang Jung Wan Ini kan Dulu kan Tiba-tiba per empat final kan Akhirnya satu-satunya Ahan-ahan Akhirnya satu-satunya Orang NU Yang kemudian dielulukan Di Korea Selatan Namanya Gus Hiding Ini kan Yang kemudian Jadi warga Kehormatan Orang NU tuh Orang NU Gus Hiding Kan mau masuk Di politika Gus Hiding Soalnya Iya benar Disini Gus Dur Iya Disini Gus Dur Sana Gus Hiding Atau Gus Im Berarti orang lama juga Asia gimana Asia kan kali ini kan Diwakili oleh 6 tim Termasuk Tuan rumah Ada Qatar Iran Arab Saudi Jepang Korea Sama Australia Sona Asia AFC 6 tim Nah 2 udah gugur ini Bukan tidak mungkin Sore ini jam 5 Lawan Argentina Arab Saudi Jadi korban lagi Tewas Kita bicara Rila aja lah Fakta bolanya Karena pada umumnya Kekuatan Arab Saudi kan Masih jauh Apalagi Lawannya Argentina Tinggal Australia Kemudian ada Korea Menurut saya Wakil Asia yang 6 tim ini Harapan itu ada Masih di Korea Sama Jepang Paling tidak Lolos babak kedua Masih mungkin lah Australia enggak Australia kan Kayaknya Kustur Eropa Kultur Eropa Sejak jaman Harry Cowell Apa lagi ya Dulu ya Tim Kahil Viduka Marviduka Itu Generasi sekarang ini Udah Tau tuh Viduka siapa Kibernya Ada beberapa juga Yang main di Eropa Kibernya kalak Aron Moy Ada Kibernya Metrain Kiber Arsenal Elkan Bagot juga kan Maka yang di Eropa Indonesia Elkan Bagot Untuk U20 Sekarang U22 Nanti dulu kita bahas itu Om Jadi Jadi menjawab itu Saya lebih Unggulkan Jepang Sama Korea Kemungkinan bisa Lolos babak kedua Ausi Susah ya Australia susah Ausi Ya Itu yang tadi saya bilang Tidak ada pemain Sekelas Viduka Sama Harry Cowell Tim dari Arab Gak ada juga Jazira Arab Ini yang iklimnya Paling pas Ini ya Paling pas Saudara Paling dekat Kata Kalau bahasanya Dia ini Belum main aja Udah menang 1-0 Arabian Arabian Ini kan Masih kebuli Walaupun iklimnya Mengentungkan Tapi dari tenis Apalagi yang Dilawan ini Amerika Latin Iklimnya juga Tidak beda jauh Kualitas Berbicara Saya ragu Keepernya Aldiai Keepernya Bagus Nah itu apa yang membedakan Saudi dulu dengan Saudi sekarang Termasuk Korea dulu dengan Korea sekarang Dan apakah akan mungkin juga akan ada Saudi dan Korea pada zaman di Qatar 2022 ini Tentu pada materinya Ya kan Materinya mungkin lebih merata hari itu ya Beda dengan sekarang Dan juga lawan-lawan yang mereka hadapi Walaupun hari itu Belanda Diperkuat tiga tim Direpotin juga oleh Arab Saudi kan Tiga pemain Gulit Bastien Dan Riker Hari itu kan ada itu Tapi direpotin Mungkin kualitas Kalau menurut saya hari itu mungkin kualitas Yang merata di Arab Saudi hari itu Sehingga mereka bisa Menonjol ya secara tim Kalau sekarang mungkin tidak Next continent Ya oke Eropa Ya Eropa gimana om sekarang Kan dibilang Eropa udah Tadi Asia om Dan kata om Yes Kata om Yes Gak mungkin lah ada Di zaman di Qatar 2022 Gak mungkin ada kejutan seperti Korea dan Arab Saudi ya Ada yakin Tapi kalau kejutan mungkin ada dari Afrika Nah Afrika dulu Afrika Afrika dulu Nah Afrika ini kan secara alam Mereka sudah ditempa fisiknya Tinggal bagaimana skill bolanya dimatangi Ya Nah beda sama Asia Misalnya Asia itu selain fisik Skill bola harus ditingkatkan semuanya Kalau Eropa kebalikan skill Udah oke Tapi fisiknya harus Cara ilmiah dibangun terus Nah dan iklim di Qatar ini yang menguntungkan Afrika Afrika Saya predisi Eropa Pasti masih Maju Tim-tim Mapan Berhasil apa Perancis Jerman Belanda Portugal Portugal Atau juga Spanyol Inggris Ya Mungkin babak kedua Ambil lah mereka Tetapi ketika masuk 8 besar 4 besar atau final Ini agak krepot Kalau ada tim Afrika yang ikut lolos Ini berat Karena Bukan tidak mungkin Tadi daya tahan mereka itu akan Mulai menurun Nah siapa Siapa Kalau zaman dulu itu kan Nigeria Kamerun sama Nigeria kan Nigeria itu juara Olimpiade ya Kalau gak salah Siapa om dulu ya Jadi era kanu ya Kanu Nuan koca Nuan koca Sande Olysee Celestine Babayaru Mantap itu bos Ini bos siapa Yang ijo-ijo itu siapa Taribo West Terbilan Terbilan Betul Itu kan the gang of Ini ya Apa The Golden Age ya The Medalist Kalau sekarang ada Ini Senegal Ada Ghana Dulu kalau gak salah Senegal sempat tahun berapa Beramanya Yang sempat menyodok tuh ya Papa Boba Diop 2002 Ngalahin Perancis Di partai pertama Di 1-0 Nah kalau Jibril Jisek Di Korea Ghana Dan Senegal Senegal Itu tim-tim apaan loh Di Afrika Dan juga Di Piala Dunia Ya kan mereka juga Langganan Piala Dunia Al Jazeera gak masuk ya Al Jazeera Al Jazeera Afrika ya Tapi gak masuk kan sekarang Tidak Gak masuk Maroko dulu Pastikan Maroko Itu juga Afrika ya dulu ya Maroko tahun 2010 Tapi Al Jazeera Mustafa Haji kalau gak salah ya Jazeera Arab ya Ya kan Tidak hanya Dari sepak bolanya Mereka masuk dalam Sona Afrika Sona Afrika Ya Tapi saya lebih menyorot pada Ghana sama Nigeria tadi ya Sama Senegal itu Ini tim-tim bahaya nantinya Kalau Eropa tidak hati-hati Contoh itu Belanda semalam Kalau tidak hati-hati Bisa kalah Masih untung dia dapat dua gol itu Sehingga kalau tim-tim Apan Eropa pun Melawan Afrika Harus betul-betul Konsentrasi penuh Jangan anggap enteng Kalau lawan Asia Masih main-main Apa the rising of Asia Dan Afrika Dari segi Sport Science Dan Ini ya Naturalisasi bos Guncinya bos Gimana Jadi banyak pemain-pemain Ini ya bang ya Pemain-pemain yang Misalkan Kalem Hudson Odoi Nasionality awal Inggris bos Timnas gak masuk bang Pindah keluarga negaraan Odoi Itu sempat jadi isu juga kan Berapa akhirnya ya Lu kalau udah Sekali Piala dunia Ikut-ikut Tim nasional Senior Gak boleh Gak boleh lagi ya Tapi junior masih boleh Oh junior boleh Boleh Senior Tim nasi Indonesia Seniornya Inggris Itu boleh Apalagi double passport Triple passport Itu boleh ya Tapi ini ada yang menarik nih Buk Yes Lu mau Atropang Om Apapun Iya Mana bos Jadi wartawan aja 33 tahun Setahun lebih Lama dari Soeharto Bos berkuasa Soeharto aja 32 Bos Beliau jadi wartawan Sepanjang hidup gue Sepanjang umur sekarang Iya Gimana Gimana ente Memanggil Bung Ini Gak keluli dah Apalagi netizen kita ini Bung Yes Dasar gak sopan Amal orang tua Nah mati gue Makanya gue agak ragu Tadi Terus itu kelahiran Perancis Yang main untuk tim-tim Afrika Mereka lahir di sekitar Paris Eksportir pemain Nah jadi keturunan Yang mereka migrasi ke Perancis Kemudian lahir di Perancis Tumbuh dalam kultur sepak bola Perancis Tapi besarnya Mereka lebih memilih Membela negaranya Misalnya pemain Seperti Ada Bape Bape tapi membela Perancis Iya Nah ini misalnya kayak Ada pemain Milan Namanya Ismail Benazer Dia lahir Paris Oke Nah Tapi dari Aljazair Iya tapi Timnasnya Aljazair Dan banyak pemain yang kayak gitu Masukkan Imerik lapor Imerik lapor Orang tinggal di Perancis Keluarga negara Sekarang Spanyol Nah iya banyak Nah jadi mayoritas Ada apa dengan Perancis Dan mereka juara dunia juga kemarin kan Apa Ini balik ke pertanyaan soal Eropa gitu ya Apa yang membuat Perancis ini Begitu spesial gitu Di tahun-tahun sekarang gitu Selain mereka juara dunia Mereka juga penghasil Pemain-pemain yang bermain Di piala dunia Untuk tim-tim lain gitu Terakhir siapa sih Juara pertanyaan Perancis Perancis ya Iya Nah Perancis ini terbuka untuk migrasi Ya Artinya seluruh warga asing Boleh masuk Boleh jadi warga negara Tentu Tentu dalam kriteria mereka ya Dan juga Tadi saya sedikit lewat Afrika itu kan Dia mengekspor pemain ke luar negeri Bermain di liga-liga Eropa semua Belanda Perancis Jerman Ketika ada piala dunia Mereka kan harus Kembali ke negeri Untuk berkuat tim Sehingga menonjol Selain iklim fisik Mereka juga udah qualified Dari segi teknik Ya karena pengalaman Joshua Nah Khusus Perancis ini Memang luar biasa Karena mereka menampung Semua pemain dari berbagai negara Yang sudah Dinaturalisasi tadi Jadi warga negara Dari Al-Jasair ada Sidan contohnya Kemudian dari Afrika ada juga Bape dulu juga ada Patrick Vieira Banyak lah Banyak Golokante Sama dengan Tim level 2 Perancis juga Banyak itu Banyak bagus Oke Jadi karena memang Pusat migrasi ini ya Ya Kemudian di akhirnya Menjadi eksporter Oke Jadi Lagi-lagi tadi Afrika Situasinya Jauh lebih Menguntungan dari Asia Sekarang Di saat ini ya Lebih kuat ya Lebih kuat ya Tapi kalau dari Secara tim Kerjasama tim Inggris yang semalam Bagus Enggak tahu Inggris yang besok-besok Pemen-pemen bintangnya Ada beberapa yang ditinggal Sergio Ramos Tinggal Dheha Ditinggal Tiago Alcantara pun Enggak main Faktor Rusia Kan yang Alcantara Masih muda Portugal Ya Bagi saya Masih penggembira Kalau Bapak kedua Oke lah Tetapi untuk sampai Di empat besar Atau Final dan juara Gak